Puluhan pelajar sebuah SMK yang berada di Polewali Mandar, Sulawesi Barat melakukan aksi protes di halaman sekolah. Peristiwa ini membuat sang kepala sekolah dievakuasi oleh petugas kepolisian. Dengan membawa sejumlah spanduk dan pengeras suara, puluhan pelajar ini melakukan aksi protes. Bahkan beberapa pelajar melakukan bakar ban sebagai bentuk protes kepada sang kepala sekolah. Aksi dilakukan lantaran puluhan pelajar ini menuding sang kepala sekolah menyelewankan dana sekolah. Ini terjadi lantaran beberapa kegiatan sekolah yang biasanya mendapat dana kini dibatasi. Akibat peristiwa ini kegiatan belajar dan mengajar dihentikan. Bahkan sang kepala sekolah terpaksa dievakuasi oleh petugas kepolisian lantaran menjadi sasaran protes puluhan pelajar SMK. Bahkan sang kepala sekolah terpaksa diialah itu bisa membutuh h 2024 tuju. Seperti dan kini blan ındaki ahi itu Terima kasih.